Seorang keponakan di Cibadak Sukabumi Tega menganiaya pamannya dengan pisau hingga tewas, menurut polisi, dugaan sementara, sang ponakan Tega menghabisi nyawa sang paman akibat sakit hati diusir setiap kali datang ke rumah pamannya. NO 60 tahun warga kampung Babakan Anyar Kelurahan Cibadak, apa tersebut terjadi pada Senin sekitar jam 4.15 WIB, menurut Kapolsek Cibadak Kompol Ridwan Ishak mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, motif dari penganiayaan diduga sakit hati kepada korban diusir setiap datang berkunjung ke rumah lamanya tersebut. Dijelaskan Kapolsek Cibadak, pihaknya juga telah menangkap ar berikut barang bukti, dan kini sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan pihak kopolisian telah membawa korban ke rumah sakit dan melakukan otopsi. Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban atas nama Nano, Supriyatno, umur 60 tahun, sedangkan pelakunya bernama Aset Ramdan, 48 tahun, Alhamdulillah bisa kita amankan, demikian. Ya, motifnya sendiri dan? Motifnya sendiri masih kita dalami ya, masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan sementara, atas keterangan dari pelaku, setelah kami minta keterangan, beliau menyatakan sakit hati, karena setiap datang ke rumah korban selalu diusir. Dan apa saja yang diamankan dong? Barang bukti yang diamankan berupa pesau, kemudian motor pelaku, kemudian helm, sementara kami amankan, berikut pelakunya akan diamankan di posisi padang. Ada keteribatkan keluarga, jadi untuk pelaku ini kepenakan, sedangkan untuk korban ini paman. Kami mendatangi TKP, kemudian melaksanakan olah TKP, kemudian membawa korban ke rumah sakit, kemudian nanti dilakukan otopsi, demikian. Sementara itu, menurut warga sekitar kejadian Farhan Nugraha mengatakan, ia mendengar suara teriakan minta tolong, awalnya mengira, amun demikian saat menghampiri suara, dua orang sedang berkelahi hingga ada penusukan, dan keduanya merupakan paman dan keponakan. TKP, ada suara minta tolong, tolong dikira orang gila atau apa, pas masuk ternyata ada perkelahian, sehingga rusuk, ya cek cek keluarga, ternyata pas diselidiki, pas dibuka, saya kan dia datang pakai helm, semua pakai bab, nggak kelihatan, dikira maling atau siapa, soalnya rusuk, bawa pisau, pas dibuka masih saudaranya, jadi yang meninggal itu mamannya. selamat menikmati.